Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini kita berburu-buru lagi teman-teman Kebetulan cuacanya mendung jadi enak banget buat mancing Tidak panas Spotnya adalah persawahan Di samping perusahaan teman-teman Perusahaan beton gayanya Itu tiang-tiang beton tersusun rapi Nah disini ada parit Kita nanti maju ya Ke depan sana Kita telusuri pinggiran parit ini Mudah-mudahan banyak gelutnya Tapi sebelum kita maju ke depan Kita tes satu lubang dulu Ini lubangnya di bawah tanaman padi Saya temukan satu Nah disini dia Mencurigakan Karena ada airnya Mudah-mudahan ada belut disitu Kita coba pancing yuk Kita tes pakai umpan udang Oh disambar Tiba-tiba saja Ada yang menarik umpan Wuih Tarikannya si mantul Tapi kok Dia lepasin lagi Oh dimakannya lagi Eh Dia lepasin Eh dia ngeprank saya ini Uduh malah dapat cangkang keong Eh u makan lagi Nah disambar Oh aduh Mak Ayo Tidak usah diambil Terlampau kecil Cicinya cabe-cabehan ternyata Kita cari yang lain teman-teman Mudah-mudahan ada babonnya yang kita dapat disini Di bawah tumpukan lumut hijau ini Ada sebuah lubang bawah air teman-teman Kita coba ya Lubangnya disini Uh Lihat tuh-tuh Ada Tapi agak kecil teman-teman Uh Bar-bar sekali Tidak pandai takut Apa-apa ya Kita pancingi saja Uh Gambarannya mantul Darik lagi lah Nah gitu kan enak Terus Lagi Oh Oh Iya Oke Sepertinya sudah ini teman-teman Sudah Sikat Oh Lumayan Itu dia penghuninya Cabai-cabehan Namun Badannya gendut Sudah layak Untuk dirilis di penggorengan Lagi pula ini Sudah ditelan umpannya ya Tuh Jadi rentan juga Kalau dirilis Oke Kita lanjut lagi teman-teman Salam satu hobi Salam melut hantur Joss Kita coba pancingi Lubang ini teman-teman Lubangnya tersembunyi Di bawah rumput-rumput Kita tes Oh Uh Bunyi cotnya Mantul Ternyata lubang kayak gini juga Jadi sarang belut ya Bener-bener gak nyangka saya Ini hujan sudah turun Langsung tersembunyi Langsung tersembunyi Tidak belum Eh Oh kayaknya sudah ini Oh tidak pakai sikat Oh ternyata Isinya Bagi bongsor Ke cabai-cabai ini teman-teman Lumayan sih Ada lukanya tuh Tidak pakai sikat Belutnya dapat Nah Semain ya Buat tambah-tambahan Enak ini Kalau digoreng-garing Baiklah Kita lanjut lagi teman-teman Salam satu hobi Salam belut hantur Mantap Lihat itu teman-teman Ada kepala yang nongol Dari dalam lubang ya Padahal ini belum Dipancing sama sekali Kayaknya itu Belut babon Lubang yang berada Di bawah Pohon pisang Mari kita pancing dia Kayaknya si babon Tuh Besar kepalanya Sudah kuning Belum dipancing Dia sudah nongol Ayo Keluar lagi Wih Gabon ya Eh Kok malu-malu belut Sudahlah Langsung kita kasih makan saja Ayo makan Nah Sudah dicaplok Tapi mode senyap ya Tidak ada bunyinya Sama sekali Tidak ada cerot Tuh Lubang di bawah Pohon pisang Memang terbukti Belutnya gede Kemungkinan besar Kemungkinan besar itu Belut babon Teman-teman Wih Lihat tarikannya Barbar kali Sudah ini Sudah ini Sikat Oh Aduh Kasian Lepas Yang kok dimana itu Aduh Kita coba lagi teman-teman Siapa tahu dia masih mau makan Nah Sambar Alhamdulillah Masih mau dia ternyata Santai 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 Nah Lindan kena Oh Oh Ini Kuat tenaganya Alhamdulillah Dapat wis besarnya lihat teman-teman Wow ini dia teman-teman wuuh besar pakai banget tuh rajanya ya bersembunyi di bawah pohon pisang besar kali sudah lepas sekali tapi tidak jerah untunglah ya memang kalau sudah rezeki pasti kita dapatkan tuh besarnya Idun Wow memang kalau di bawah pohon pisang ya belutnya rata-rata jumbo ini salah satu buktinya teman-teman nggak pakai sikat tadi untuk kena tuh tembus sudah mata kailnya mentul tenaganya sampai harus pindah posisi saya untuk menaklukkan belut purba ini besar pakai banget wuhh mantul ya tuh emang joss ukurannya Eka ini saya jadikan strike penutup teman-teman lumayan ya hasil mancing kita hari ini ditutup dengan seekor belut purba super jumbo dari bawah batang pisang Oh besarnya sangat-sangat di luar nalar Oke saya Jonda Faisal izin pamit undur diri dulu ya kita lanjutkan petualangan berburu-bulut kita di lain waktu teman-teman salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi salam belut hunter super jumbo Hai ada ular makan katak teman-teman Hai itu ular lidi Hai dan dia makan katak hijau Hai uh besar sekali katanya itu mampu enggak dia makannya itu ya nelannya Hai ularnya kecil ular lidi Hai kalau di daerah teman-teman nama ular ini apa coba tulis di kolom komentar ya kodoknya jerit-jerit minta tolong Hai wuuh sudah dikunyahnya kaki tuh kaki si si kodok atau si katak hai 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 Terima kasih.